Hai semua, welcome back again with me here, Zegonos, tentunya di channel Zegamer. Jadi pada video kali ini, gue tuh akan ngebahas ya, mengenai 7 game terbaik di PSP, yaitu game-game Kamen Rider. Nah, sebelumnya gue tuh ada ngebahas tentang game terbaik, yaitu game-game horror, yang itu juga dirilis untuk PSP. Jadi kalau kalian belum nonton videonya, kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya cuy. Nah, sekarang gue akan segera membahas pembahasan mengenai 7 game terbaik di PSP, yaitu game-game Kamen Rider. Sebelum masuk ke pembahasannya, mari kita tonton intronya terlebih dahulu ya cuy. Yang pertama, ada Kamen Rider Climax Heroes O's. Jadi, Kamen Rider Climax Heroes O's 2 adalah game ketiga dari seris game Kamen Rider Climax Heroes. Yang dimana, untuk game Climax Heroes yang pertama tuh dirilis di PS2 aja. Sedangkan, seris kedua yaitu Kamen Rider Climax Heroes W, itu tuh dirilis untuk Nintendo Wii. Nah, pada video kali ini, gue tuh cuma bahas untuk game PSP-nya aja ya cuy. Yang gamenya tuh diawali dengan game Kamen Rider Climax Heroes O's. Untuk game Kamen Rider Climax Heroes O's itu, itu tuh bergenre fighting, yang memiliki lebih dari 10 karakter Kamen Rider Heisei. Yang diakhiri di seris O's, tapi disini gak ada Kamen Rider Bird. Nah, untuk game ini sendiri, itu tuh punya 2 mode. Yang pertama, itu ada mode fighting biasa. Dan yang kedua, itu tuh ada mode yang disitu mirip sama game third person, tapi gak open world. Nah, untuk special form atau special Kamen Rider yang ada di game ini, itu tuh ada mode tatoba yang matanya ungu kerasukan form Kutotira. Yang kedua, ada Kamen Rider Climax Heroes 4Z. Nah, untuk game ini sendiri, itu tuh adalah seris keempat dari game Kamen Rider Climax series. Yang mana, makin banyak karakter yang dimunculkan di game ini. Bedanya dengan game yang sebelumnya adalah, game ini tuh gak punya mode yang kayak third person, jadi isinya ya game full fighting aja cuy. Yang untuk Kamen Rider terakhirnya, itu ada Kamen Rider 4Z. Yang ketiga, ada Kamen Rider Super Climax Heroes. Jadi, untuk game ini, ini tuh adalah game ke-6 dari seris game Kamen Rider Climax Heroes dan juga seris yang terakhir. Untuk game ini, itu tuh hampir semua secondary rider, third rider, serta extra rider itu tuh dimunculin. Kayak Kamen Rider G3-X, kemudian berbagai mirror rider yang ada di game Kamen Rider, kemudian berbagai mirror rider yang ada di Kamen Rider Yuki series, lalu semua Kamen Rider dari seris Kamen Rider Blood juga ada. Bahkan untuk Kamen Rider Iksa, itu tuh juga punya dua mode. Yang matanya kebuka sama yang matanya ketutup. Dan untuk Kamen Rider Daburu, itu tuh punya form yang mereka misah. Jadi, Joker-Joker dan juga Cyclone-Cyclone. Yang tentunya, ini game tuh lebih keren daripada game pendahulunya. Dan juga jadi game terakhir untuk seris Kamen Rider Climax Heroes. Nah, untuk game ini sendiri, itu tuh story-nya tuh berfokus sama Kamen Rider Wizard. Dan untuk Kamen Rider Wizard sendiri, itu tuh dia punya form terakhir yang cuma dua aja cuy. Yaitu Flame Dragon sama Hurricane Dragon. Dan gak ada form terakhir yang lain, jadi cuma itu doang. Dan di game ini juga gak ada Kamen Rider Beast. Tapi meski begitu, game ini tuh tetap jadi game penutup terbaik untuk Kamen Rider Climax Heroes series. Yang keempat ada All Kamen Rider Generation Series. Jadi, untuk game All Kamen Rider Generation Series 2, itu tuh punya dua judul. Di antaranya adalah All Kamen Rider Generation dan juga All Kamen Rider Generation 2. Dari seluruh game yang ada Kamen Rider-nya, ini tuh adalah salah satu game Kamen Rider yang keren dan mantap banget buat dimainin. Karena di game ini tuh hampir dua puluhan lebih Kamen Rider bisa kita pakai. Dari era Showa sampai era Heisei. Yang mana di game ini, itu tuh setiap Kamen Rider yang kita pakai, itu akan bertambah experience-nya. Kalau kita sering pakai Kamen Rider itu di tiap stage-nya. Dan di tiap stage-nya juga, Kamen Rider yang sering kita pakai, itu tuh akan semakin kuat. Jadi kita akan semakin mudah untuk ngalahin musuh-musuh yang ada di game ini. Bahkan semua karakter Kamen Rider di game ini, itu tuh levelnya bisa kalian fullin sampai max. Oh iya cuy, di game ini tuh ada boss fight-nya juga. Yang salah satu boss fight-nya tuh adalah, ada Kamen Rider yang terbuat dari campuran Core Medal dan juga gaya memori. Yang pernah ada di movie crossover-nya Kamen Rider Daburu dan juga Kamen Rider Oz. Yang menurut gue, game ini sangat-sangat rekomen banget buat kalian mainkan. Karena gue udah pernah namatin game ini, dan game ini seru banget. Yang kelima ada Lost Heroes. Nah, sebenarnya ini tuh bukan cuma game Kamen Rider ya. Tapi game ini tuh nyampur. Ada Ultraman, ada Gundam juga. Dan kenapa bisa nyampur? Itu karena, lisensi game Kamen Rider, Gundam, dan juga Ultraman, itu tuh juga dipegang sama Ban Presto. Oh iya, gue ceritain ya pengalaman gue mainin game ini di PSP. Jadi, gue tuh suka banget sama lagu opening dari game ini. Pas gue mainin game ini di PSP, gue tuh gak pernah skip opening lagunya. Dan sampai sekarang, kalo misalkan gue nginget game ini, itu tuh langsung jadi Ultraman atau gue langsung keinget terngiang-ngiang sama lagu openingnya yang keren banget cuy. Kalo kalian penasaran, kalian bisa cari aja di Youtube ya. Kalo gue taruh di video ini, nanti video ini bisa kena copyright. Nah, kita balik lagi bahas game ini ya cuy. Untuk game ini sendiri, itu tuh berjenre RPG. Dan juga story-nya sendiri menceritakan tentang beberapa karakter Kamen Rider, Ultraman, dan juga Gundam yang masuk ke dungeon atau Duneon untuk mengalahkan para musuh-musuh yang ada di Duneon tersebut. Untuk bahasa dari gamenya ini, itu tuh pake bahasa Jepang cuy. Jadi, pas kalian mainin game ini, bisa jadi kalian tuh agak-agak kerepotan. Karena memang ini game RPG gitu. Game RPG terus pake bahasa Jepang. Jadi, susah banget. Kecuali kalian orang Jepang atau kalian bisa bahasa Jepang. Ya, mungkin akan dipermudah mainin game ini. Yang ke-6 ada Great Battle of Fall Blast. Jadi, ini tuh adalah game PSP ke-6. Yang sebenernya ini game tuh hampir sama aja gitu dengan game Lost Heroes. Yang isinya ya ada Kamen Rider, Ultraman, dan juga Gundam. Cuman beda di tampilan sama style gamenya doang. Kalo misalkan gue bandingin antara mainin game Great Battle of Fall Blast sama game Lost Heroes, Gue lebih jujur, lebih mending untuk yang lebih mudah ya gue mainin Great Battle of Fall Blast. Tapi kalo mau dengerin lagu openingnya, gue lebih enak dengerin openingnya game Lost Heroes. Karena enak didengerin cuy. Yang ke-7 ada Heroes Versus. Nah, ini tuh adalah game terakhir yang menggabungkan antara Kamen Rider, Ultraman, dan juga Gundam. Yang sampe sekarang gue tuh gak tau kenapa kok belum ada lagi game kolaborasi kayak gini. Yang menurut gue kalo ada game kolaborasi kayak gini dan dirilis untuk PC, Nintendo Switch, PS4, atau PS5 bahkan, menurut gue akan lebih rame dan lebih keren gitu ya kan? Nah, game ini tuh sebenernya adalah game 3D Fighting yang hampir sama aja dengan game Kamen Rider Climax Heroes Series. Cuman bedanya, karakternya tuh gak terlalu banyak dan ini tuh karakternya ya cibi-cibi gitu jadi imut-imut karakternya cuy. Di antara semua game Kamen Rider yang itu nyampur-nyampur, ada Ultraman sama Gundam-nya, kalo kalian pengen main game yang full fighting, gue saranin kalian mending mainin Heroes Versus aja, karena itu lebih mudah. So, itu dia 7 game Kamen Rider terbaik yang ada di PSP yang patut untuk kalian mainin. Jika video ini bermanfaat, kalian tuh bisa subscribe channel ini, agar gue bisa terus bikin konten menarik untuk kalian semua. Dan terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampe habis ya. Loh Zegnos, dan selamat datang di channel Zegamer. Terima kasih sudah menonton video ini.